Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Fik Project Continue Salam sejahtera buat kita semua mudah-mudahan Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan Kita doakan dan medkat ini akan segera tercapai Amin Oke langsung ke dalam pembahasannya Di kesempatan kali ini Kita akan mengulas mengenai dari aplikasi Pinjam Monolane dari Dana Muda Ya jadi ini untuk aplikasinya ya Buat kalian yang mungkin masih bertanya Dari aplikasi Dana Muda ini Apakah sudah terdaftar di otoritas jasa keuangan atau kebelum Jadi itu aplikasi dari Dana Muda ini Ini merupakan aplikasi yang belum terdaftar Di dalam otoritas jasa keuangan Jadi termasuk masih dalam kategori Pinjaman Monolane ilegal Ya saya harap untuk kalian yang mungkin ingin melakukan pengajuan pinjamannya Diserangan sekali jangan menggunakan aplikasi ini ya Di deskripsi video Sudah saya sediakan untuk linknya Beberapa aplikasi pinjaman online yang sudah terdaftar di otoritas jasa keuangan Dan tentunya aman ya legalitasnya Kemudian untuk data-data yang kita input juga ke dalam aplikasinya Sudah dilindungi oleh OCK Ya jadi aplikasi ini aplikasi yang belum terdaftar Namun buat kalian yang mungkin ingin tetap melakukan pengajuan di aplikasi Dana Muda Supercast ini Ya saran saya jangan menggunakan ponsel Android yang utama Namun gunakan saja ponsel Android yang lain Yang ponsel tersebut tidak akan menggunakan untuk berhubungan dengan keluarga, kerabat, ataupun rekan kerja kalian Ya karena dari aplikasi Dana Muda ini Tentunya mereka memberikan beberapa perizinan yang cukup diperhatikan ya Ya akan ada kemungkinan dari pihak aplikasi ataupun developer Dana Muda ini mereka akan dapat melihat informasi dari kamera jika kalian mengizinkan Kemudian informasi dari kontak juga jika kalian izinkan mereka akan melihat kontak pada ponsel kalian Lalu lokasi dan panggilan telepon ini Ya untuk yang fatalnya ada pada bagian kontak, kamera, dan telepon ya Ini beberapa data yang terdapat pada ponsel yang mungkin kalian gunakan akan dapat dilihat dari pihak developer pemilik aplikasinya Ya untuk kalian itu jika memang kalian ingin melakukan pengajuannya Saran saja gunakan ponsel Android yang lain Dan buat kalian yang mungkin sudah terlanjur melakukan pencairan itu gimana bang Jadi ada beberapa solusi yang mungkin buat teman-teman semua Kalian sudah terjebak di aplikasi pinjaman ini Dengan memiliki tenor yang cukup cepat ya Tenornya 7 sampai 10 harian Karena ini aplikasi yang belum terdaftar di OJK Untuk solusi pertama Jika memang kalian memiliki idekat baik untuk melakukan pengembaliannya Silahkan kembalikan saja uang pokoknya Jangan peserta bunganya Untuk cara mengembalikannya gimana Jadi untuk cara mengembalikannya Nanti akan ada dev collector ataupun customer service Yang menghubungi kalian melalui whatsapp ya Itu pasti karena dari dev collector ataupun customer service Mereka akan menghubungi kalian melalui social media whatsapp Dengan nomor ponsel yang sudah kalian cantumkan Ya kalian kembalikan saja uang pokoknya Lalu segera kalian uninstall aplikasinya ya Tinggal hapus saja aplikasinya Dan untuk solusi kedua Jika memang kalian tetap ingin melakukan gagal bayar Ataupun tidak melakukan pembayaran pun tidak apa-apa Data kalian akan tetap aman Dan untuk resikonya mungkin aplikasi ini akan menyebarkan data kalian ke social media Dan itu pernah saya alami Penyebaran data ini nanti akan ada yang menghubungi kalian Whatsapp banyak sekali Yaitu penyebaran datanya Bukan disebarkan datanya Namun kontak kalian yang akan disebarkan ke pihak orang lain melalui social media Dan lama waktu penyebarannya Yang saya alami Kurang lebih 1-2 mingguan ya Jadi untuk resikonya seberu saja Segera uninstall aplikasinya dari ponsel kalian Supaya ponsel tetap aman dan tidak dapat Membaca data pada ponsel Android yang sudah kalian pernah install dari aplikasi dana tersebut Ya untuk informasinya seberu saja Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye